Intro Pasar murah dan bazar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM BUMN merupakan aksi nyata kepedulian sosial Pelaksana tugas Bupati Langkat Haji Syafanin SH mendampingi staf khusus menteri BUMN Arya Sinulingga meninjau pasar murah dan bazar UMKM BUMN bertempat di alun-alun Tegu Amir Hamzah Stabat pada Jumat 15 Juli 2022 Giat ini diselenggarakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di bawah kepemimpinan Haji Erick Thohir Pelaksanaannya melalui PT Bank Rakyat Indonesia Syafan Din mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Kota Stabat sebagai salah satu lokasi pasar murah Atas nama pribadi dan pemerintahan saya ucapkan banyak terima kasih Ucapnya Ia mengakui kondisi ekonomi masyarakat saat ini secara umum sedang menuhun Apalagi bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tetap Jadi pasar murah ini adalah aksi nyata kepedulian sosial bagi masyarakat yang kurang mampu Pada hari Jumat yang penuh berkah ini Berikut tangan dengan Pak Erick Biarpun beliau tidak hadir disini Tidak ada salahnya kita doakan Pemimpin-pemimpin yang begini Diberikan Allah SWT kesehatan Serta kelanjangan Kedepan juga tetap jadi pemimpin Kalau bisa lebih naik lagi berhajar Sementara itu Arya Mahendra Sinulingga mengucapkan terima kasih kepada PLT Bupati Langkat Beserta jajarannya Yang telah ikut membantu terlaksananya pasar murah dan bazar UMKM Di giat ini Panitia menyediakan kupon sembako yang berjumlah 4.000 kupon Dimana satu kupon dapat dibeli dengan harga 65.000 rupiah Tujuan daripada pasar murah dan bazar UMKM Terang Arya Adalah untuk memberikan alternatif kemudahan bagi masyarakat Dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau Serta membantu memajukan UMKM Binaan BUMN di daerah pelaksanaan Juga untuk mengaktifkan kegiatan ekonomi di daerah pelaksana 113.000 orang Ibu-ibu di Langkat Yang sudah dikasih bantuan Sama Pak LNB Banyak gak? Banyak pak Selanjutnya Dilaksanakan penyerahan paket sembako murah oleh PLT Bupati Langkat Bersama staf khusus 3 kementerian BUMN Kepada 5 orang penerima kupon sembako secara simbolis 1 paket sembako Berisikan 5 kg beras 1 liter minyak goreng Dan 1 kg gula putih Turut hadir Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Makro Muhammad Arsono PLH Sekdakap Langkat Dr. Haji Indra Salahudin Pimpinan Cabang BRI Istabat Edy Musola Pimpinan Cabang PNM Medan Alfian Langkanami Kepala Regional Mekar Medan Tiffany Rose Bro Ginting Wakap Polres Langkat Kompol Hendrik Barus S.A.S.I.K. Dan Rambil 07 Stabat Kapten R. Iroma Harahab Serta para pejabat di jajaran Pemkap Langkat Pimpinan Barus S.A.S.K David Serta para pejabat di jajaran P命ar FN暴 Bidang Bangam Zata para pejabat di jajaran Pem Touren Park Karp Karp For Karp 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 the Karp Terima kasih.